Halo Nakama, selamat datang di channel lulusan gaming Pada kesempatan kali ini lulusan gaming akan berbagi tips dan juga informasi buat nakama semua Bagaimana caranya menyelesaikan misi Superman Yang dimana kita dibajibkan untuk menaikkan special level, pirate level dan juga lain-lainnya Pada kesempatan video kali ini lulusan gaming akan membahas tentang menaikkan pirate level dan juga special level Apa itu pirate level? Nah disini yang 378 pirate level itu Yang dimana ketika pirate level itu naik stamina kita akan bertambah tentunya Nah yang harus kita persiapkan disini kaptennya, kapten dan juga kapalnya harus kita persiapkan Kalau nakama belum punya Jack disini bisa menggunakan Luffy Yang dimana ini pasti nakama semua itu punya char ini Karena ini adalah char yang memang di awal ya jadi pasti punya Nah disini kapten ability-nya itu menaikkan ngebus pirate XP Ya 1,25 Sedangkan kalau punya Jack disini double pirate XP kaptennya Nah Captain ability yang bawah ini ya disini double pirate XP Nah jadi memang Jack ini bagus untuk farming dan juga jangan lupa kapalnya Kapalnya juga harus menggunakan yang ngebus pirate XP ya disini pirate XP 1,5 Nah pakai flying Dutchman Nah setelah itu Kita masuk ke event Nah kan banyak nih sudah tahu harus kaptennya apa kapalnya harus apa Nah disini kita juga harus tahu Dimana kita harus farming Nah disini Biasanya kalau kita mau farming itu kalau event itu ada pirate XP double ya ada double XP Tapi disini untuk kali ini itu memang tidak ada yang double XP ya disini Nggak ada sama sekali Nah bagaimana caranya untuk menaikkan pirate level itu dengan cepat ya kalau lulusan gaming itu di rookie disini Nah ini dia dua ini rookie ini pirate XP nya ya levelnya ya pirate levelnya itu lumayan lumayan tinggi Ketimbang kita farming yang lainnya Yang disini kita bisa farming char char ya char yang kita inginkan juga Nah disini saya akan menggunakan ya sob Karena apa nanti kita tahu ya Kenapa harus di ya sob Nah disini untuk slack helper nya kita harus menggunakan hero yang sama ya luffy kalau nggak Jack Nah disini drop nya stamina yang dua kali karena memang murah stamina nya hanya membutuhkan 10 stamina Cost nya sangat rendah ya Nah kalau disini kita bisa auto saja Nah ini kita bisa farming pirate level sekaligus kita bisa farming kura-kura disini Jadi untuk nakama yang belum tahu bagaimana caranya kita farming bahan untuk menaikkan level char kita Itu dengan kura-kura ya atau dengan yang lainnya juga banyak ya selain kura-kura Tapi kalau kura-kura ini lumayan recommended ya Gampang untuk di farming Nah kenapa ini lulusan gaming ambilnya di ya sob nanti tahu Maka dari itu tonton terus videonya ini ya jangan di skip Nanti ketinggalan ya bagaimana caranya kita menaikkan special level nya itu dengan cepat Hanya dengan satu char saja atau satu tempat unit farmingan kita bisa menyelesaikan misi tersebut Nah disitu kita nggak perlu menggunakan almec di manual Nah untuk nakama yang mungkin masih pemula apa itu almec di manual itu adalah buku ya Buku yang dimana untuk menaikkan special level Gambarnya seperti buku Nah kalau ini adalah manual book nya sesuai caranya ya Nah disini ada kayak buku juga ya tapi khusus untuk char tersebut ya kalau almec di manual itu bisa untuk semua char Nah disini selesai Nah itu kan XP nya tadi kita bisa melihat ya Tadi lupa ya ke skip ya Jadi XP nya itu tadi lumayan banyak disitu Karena lulusan gaming tadi banyak ngobrol ya Jadi nggak membahas yang XP nya tadi dapat berapa Tapi memang sangat lumayan disitu XP nya apalagi menggunakan cara yang tertentu Nah selanjutnya kita sudah farming nih ya Untuk menaikkan period level dengan cost sedikit Nah ini Untuk lulusan gaming ini baru 53% mencapai master Nah kita akan menuju yang ini Ya Rise to character special level to 6 atau lebih tinggi dari itu ya Bebas mau karakter apapun Nah disini Tadi kita sudah farming nih ya Pirate level kita XP nya lumayan kenceng Setelah itu Kita juga bisa menyelesaikan misi yang lain Menggunakan YASOP ini Nah kenapa saya menggunakan YASOP Karena YASOP ini Dia special level nya itu sampai 7 Nah special level nya sampai 7 Otomatis ketika kita naikkan Mission super itu akan selesai Akan clear Nah kita coba Kita menggunakan yang buku ini aja Buku 5 caranya mungkin 2 aja Ya udah semuanya gak apa-apa ya Sepuluh Gak apa Gak masalah Ya yang penting Masuk ke special level ya Kita fokusnya adalah ke special level Nah perbedaan dengan ALMGT manual Itu tadi bukunya Nanti saya tunjukkan tadi juga sudah ada sebenernya Nah cara untuk mendapatkan ALMGT manual Kita bisa pergi ke buzzer Nanti lulusan gaming akan beritahu Nah ini sampai 6 paling gak Masih 4 Skip aja ya Paling gak itu harus 6 ya Minimal 6 Harusnya memang fokusnya lebih ke buku sih Kalau Nah ini harusnya kesininya Kalau bukunya ini tadi 10 itu bisa sih langsung level 6 Karena tadi ada char yang dupe ya kita ikutkan Itu malah menambah support Bukan fokus ke special level Nah ini fokusnya ke special level Nah Kita max ya sudah sampai 7 Kalau support level ini memang kalau char dupe itu Bisa untuk support level dan juga potential ability Nah Selesai Jadi kita hanya cukup farming di satu tempat Dan juga menggunakan satu char saja Nah Tuh Selesai kan Tinggal kita Seperti itu terus Ya ini juga 2 kali lagi Sama Ya dengan Farming satu tempat dan juga satu char Nah Buat yang nakama belum tahu Nah ini ALMGT manual adalah ini Buku ini Dari mana kita mendapatkan buku Bisa dari buzzer Dari buzzer sini Ya kita tukar Item Tentu saja menggunakan training point Nah disini Kita bisa menggunakan AlMGT nya di paling di bawah ini Nah ini Absolute ALMGT manual Ini adalah buku manual untuk menaikkan special level Nah perbedaannya ALMGT yang satunya ini Kalau yang buku yang lebih kecil ini ya Enggak ada Gila wanya ya Enggak ada gold Ya lebih ke gold ini Perbedanya ini tidak 100% naik Sedangkan yang atas ini itu pasti 100% naik special level nya Makanya harganya mahal 10.000 Nah caranya Training point itu bisa Didapat dari Ketika kita Gacha ya Ketika kita gacha itu Disini poinnya lumayan Kalau yang farming itu hanya 2 Sedangkan kalau yang hasil gacha ya Kalau tiketnya itu gold Itu 300 Tapi kalau tiketnya yang merah itu Yang suku fast Itu bisa Sampai 5.000an Nah disini saya sudah favorit jadi Gak bisa sih Training point Kita lihat Sudah Favorit kan jadi Gak bisa Nah ini kan training point nya kelihatan 5.000 5.000 Nah seperti itu Jadi untuk video kali ini tipsnya adalah Dengan cara kita farming satu cara saja ya Kita bisa Meraih karakter special level itu Menjadi level 6 Jadi kita bisa Menyelesaikan misi chopper yang ini Sangat mudah kan Ya Terima kasih nakama ya Yang sudah menonton video kali ini Memang hanya membahas Spirit level dan juga Tentang special level Bagi nakama yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan juga like dan juga komen ya Supaya Saya lulusan gaming Semangat nih Untuk bikin videonya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Ngatur noon Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati